Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sugeng Setiawan Di video kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara mematikan HP Android tanpa menekan tombol power Tips ini bisa kalian gunakan terutama buat kalian yang memiliki HP tipe lama dan tombol powernya sudah tidak berfungsi Untuk HP dengan keluaran tipe lama biasanya ada masalah tombol navigasi, tombol volume Bahkan ada masalah juga ya biasanya di tombol powernya Nah kalau tombol navigasi ini kan sudah pernah saya bahas cara mengatasinya ada di video di atas Oke kemudian gimana sih cara mengatasi tombol power yang tidak berfungsi ini Masa harus langsung ke service center pastinya butuh biaya ya Oke disini kalian bisa coba menerapkan tips sederhana Biar kalian bisa tetap menghidupkan atau mematikan HP tanpa menekan tombol powernya Oke disini kita tidak perlu menginstall aplikasi apapun karena kita akan memanfaatkan aplikasi bawaan dari HP Xiaomi Oke langsung saja kita masuk ke pengaturan dari HP Xiaomi Oke kita masuk di setelan seperti ini Di HP Xiaomi ini ada fitur yang namanya quickball Fungsi utamanya hampir sama dengan assistive touch yang ada di HP iPhone Oke untuk mengaktifkan quickball ini atau bola pintasan Kita masuk di bagian setelan tambahan seperti ini Kemudian kita pilih yang bola pintas atau quickball kalau kalian pakai bahasa Inggris Kita klik disini Nah kemudian kita bisa hidupkan bola pintas seperti ini Oke kalau sudah akan muncul shortcut atau menu di bagian sini Seperti tanda kurang dari ini Kita klik disini untuk mengaktifkannya Nah disini ada menu yang shortcut menu yang bisa kita gunakan Ada tombol home, resend up, kemudian tombol power, screenshot dan juga tombol back Tombol-tombol disini ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita Untuk mengaturnya kita bisa pilih disini Di bagian setelan kita klik di pilih pintasan Misal kita mau ganti yang di bagian screenshot ini Kita ganti pakai untuk pengaturan wifi juga bisa Nah maka disini akan berubah jadi pengaturan wifi Nah karena kita fokusnya untuk mengatasi tombol power yang tidak berfungsi Kita pilih yang ini, tekan lama untuk tombol daya Fungsinya ini sama dengan pada saat kita menekan tombol power lama seperti ini Akan muncul tampilan seperti ini Oke kita coba apakah dia benar-benar berfungsi atau tidak Kita pilih tombol bola pintas atau kickballnya Kemudian kita pilih yang di bagian power seperti ini Oke maka akan muncul seperti ini Kita coba untuk klik daya mati atau mematikan ponselnya ya Apakah dia berfungsi atau tidak Oke kita tekan tombol matikan daya Oke disini fiturnya sudah berhasil berfungsi dengan baik ya Oke baik sekian tutorial bagaimana cara mematikan hp tanpa menekan tombol power Jika kalian masih punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh